Buya Yahya menjawab Ya Assalamualaikum Buya Ini saya punya masalah Buya Saya mempunyai istri karena kondisi ekonomi saya saat ini Dia selalu mengatakan meminta cerai sama saya Dan saya bilang saya tidak mau saya bilang Dan terakhir karena saya memang berjauhan sama istri saat ini Dia bolak-bolak meminta cerai Terakhir saya WA lah beliau Yaudah dengan ini saya ceraikan kamu Karena Allah Ta'ala padahal itu dengan kondisi marah Buya Karena dia selalu minta seperti itu Yang jadi saya tanyakan sama Buya Ada yang sebelumnya tentang penyelesaian Buya Ceraikin ayah itu Apakah Ceraikin ayah Apakah status saya itu memang bercerai Padahal saya kan tidak ada niat Buya Tapi Anda ngomong bagaimana tadi? Dengan emosi gitu Saya memang tidak ada niat Saya ceraikan kamu karena Allah Ta'ala gitu Saya talak kamu karena Allah Ta'ala gitu Anda mengatakan tolak begitu? Iya Tapi malah WA Hanya tertulis Baik Kemudian yang saya tanyakan Apakah itu memang jatuh Buya atau bagaimana? Baik Jawabannya adalah antara Jawaban hukum dan jawaban pendidikan Kalau jawaban hukum sederhana Bahwasannya Kalimat soreh Kalimat yang terang-terangan Jika itu dengan tulisan Maka Itu adalah kinayah Seorang suami Menulis kalimat kepada istrinya Engkau aku cerai Tapi Melalui WA Maka tidak akan jatuh cerai Karena tulisan adalah kinayah Kecuali sang suami berniat Dan Anda katakan Anda tidak niat Maka tidak jatuh cerai Baik Seperti itu Kemudian Yang perlu diperhatikan bahwasannya Wanita itu minta cerai Kadang-kadang bukan minta cerai Itu bahasanya saja Bahasa orang yang lembut Sehingga kadang kalimat itu terbatas Jadi seorang suami Kalau ada istri minta cerai itu Sebetulnya bahasanya Bang cerai saja saya Maksudnya bukan begitu Kadang-kadang maknanya Bang yuk kita membuat perubahan Jadi kita harus paham bahasa wanita Makanya ini khikmah Allah itu Kenapa percerian diberikan kepada kombri Kalau percerian diberikan kepada kombor wanita Itu bubar dalam seminggu Kadang-kadang bahasanya sangat terbatas Jadi cerai saja Yang Anda penyesalan setelah itu Maka lagi-lagi Wanita biarpun ngomong cerai beribu kali Tidak akan jatuh cerai Tapi wanita karena lembut hatinya ini Di saat ingin mencerai dibantu Maka ngajukan ke mahkamah Diajak diskusi Difahamkan Baru nanti ditutuskan oleh hakim Seperti itu Nah Jadi sepertinya Istri Anda tidak Bukan berarti ingin minta cerai Sesungguhnya Karena saya melihat dari kalimat Yang Anda ucapkan Sepintas saja kami kerasa Anda berjauhan Kalau berjauhan itu adalah Apa yang ada di hayal istri Anda Yang ada di hayal Yang ada di istri Anda itu Adalah Anda nongkrong Tidak bekerja Lalu Anda tidak punya duit Maka lebih baik Anda pulang Setelah Anda bekerja Kelihatan Anda berkeringat Kelihatan Anda jerih payah Biarpun tidak ada uang Istri Anda punya kasih sayang Karena melihat Anda berjuang Anda jauh Belum lagi bertemu itu Punya makna Untuk mengikat hati Ini nasihat Memang Anda tidak harus ikut Pepatah yang amat-amat parah Mangan, tidak mangan Sempenting kumpul Ya enggak Insya Allah masih makan Anda Berkumpul masih makan Maksud kami adalah Kedekatan Kami melangkap dari sisi ini saja Kelihatan Anda karena berjauhan ini Memicu orang untuk mengambil keputusan Karena apa? Istri Anda tidak melihat Biarpun Anda cerita saya kerja Enggak kelihatan keringat Anda Enggak kelihatan Lesu muka Anda Tidak Anda kerja di samping Anda Anda jualan apa saja Istri Anda itu Lihat Anda capek uangnya Pas-pasan istri Anda Punya kasih sayang Nanti insya Allah Ya Allah ya bang Apa-apa bang Karena Anda berjauhan Kemudian lebih dari itu Adalah komunikasi itu Kasih sayang Keindahan Dan jangan lupa Setelah itu Memperbanyak kalimat Maaf Mohon permohonan maaf Kepada pasangan Anda Ini satu sisi Sisi lain wahai para wanita Hidup itu memang seperti itu Namanya nasib buruk Nasib buruk seseorang itu apa? Punya sifat tidak terimaan Tidak puasan Itu tidak terjadi kepada istri fakir Suami fakir Suami istri yang suaminya fakir saja Tidak Nasib buruk Dan sifat jelek ini Akan berlaku Biarpun suaminya Kaya raya Gara-gara Mobilnya Belum diganti saja Sudah ngambek Minta cerai itu ada Perempuan begitu Sudah dibuatkan mobil Sudah dibuatkan rumah Disiapkan mobil Lengkap Hanya gara-gara Suaminya itu Belikan mobil Ibunya sendiri Dia minta cerai itu ada Memang itu nasib Nasib manusia rendah Ada Jadi tidak hanya Bukan karena kekayaan Bukan karena hati yang rusak Maka kalau dia menjadi Suaminya fakir Sama Mudah minta cerai Jadi jangan mudah Minta cerai Wahai para wanita Setelah perceraian itu adalah Dinanti oleh iblis Dinanti untuk setan Untuk masuk wilayah Perzinaan Keharuman dan sebagainya Maka Dia selesaikan bersama Masalah ekonomi Biasanya yang perlu ditata Kalau seorang wanita cerdas Itu adalah Cara memanage Rumah tangga Pengeluarannya seperti apa Kalau penghasilan suami Menipis Tentu pengeluaran harus Dikurangi Dan begitu Itu wanita cerdas Bukan wanita Hanya bisa minta Minta plus kurang Minta bank dan kurang Minta bank kurang Ini wanita apa Minta sudah dikasih kurang Minta dikasih kurang Ini tidak benar Yang tidak benar juga adalah Suami pelitnya setengah mati Waduh sama istrinya Hitung-hitungan Harus pakai mana Kuitansinya Semuanya Beli nasi Dua bungkus saja Pakai kuitansi Jadi kami himpa Kepada suami itu Di saat ini Jangan pelit-pelit amat Dan para istri Jangan sering-sering Menuntut Agar hidup itu indah Semuanya adalah Bagaimana memperhatikan Pasangannya Dengan penuh kasih sayang Dan penuh cinta Serta penuh pengabdian Kemudian setelah itu Apa? Ini yang terpenting Memaafkan ketidakmampuan suami Dan memaafkan ketidakmampuan istri ini Memaafkan Ini yang mahal Sebab kalau tidak maaf Akan menjadi amarah Akan menjadi murka Akan menjadi dendam Makanya Kalau memang suamimu Mampunya memberi riski Semacam itu Maafkan Istri juga begitu Istri yang maafkan Dengan kekurangannya Di dalam mengabdian Cuman kalau sudah kita pikir Misalnya seorang suami Memang tidak benar Perempuan seperti itu Perempuan itu tidak faham Apa-apa di rumah Nyuci piring Tidak bisa Nyuci baju Tidak bisa Masya Allah Bisanya melahir kentok Masak nasi Tidak bisa Dan sebagainya Ya tentunya Dibelajari pelan-pelan Jangan sampai Perempuan macam-macam itulah Harus memusah Tapi seorang suami Tidak harus menuntut Kamu harus begini ya Perempuan apa ini Kau Harus bisa Saya kan suka Masak nasi Arab Kamu harus pintar Masak nasi Arab Ini Ini ke sana Ya kasih saja Rujak uleg Memaksa suaminya Sesuatu yang istri Belum bisa Perlahan Tapi Kalau sudah hidup ini Sudah membebaskan Dari tuntutan Yang ada adalah Terima kasih Syukur Dan keindahan Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton